dosenku suamiku bab 15 mendengar pernyataan polos karen membuat darren terenyuh sekaligus merasa lucu ia langsung teringat dengan sosok ilmuwan jenius Stephen Hawking yang pernah menyebutkan jika wanita adalah misteri alam terbesar yang sulit dipahami iya, benar, perempuan adalah kumpulan tanda tanya dan pria dituntut untuk memecahkannya contoh nyata sudah ia rasakan sendiri pada istrinya darren tersenyum simpul lalu berlagak bodoh sayang-sayangan gimana maksudnya kan tiap hari kita selalu sayang-sayangan sayang-sayangan yang lebih mesra, gitu contohnya kayak gimana tanya darren sengaja memancing istrinya kepala pria itu sedikit menemok ke belakang ih, pura-pura bego karen mulai kesal darren berbalik mencubit kedua pipi istrinya dengan gemas kalau pengen sesuatu ia ngomong jangan main teka-teki kan aku udah modein kamu tapi kamunya gak peka kali ini karen menunjukkan wajah malu-malu darren meletakkan telapak tangannya di kepala karen lalu membungkus seraya memajukan wajahnya kenapa harus pake kode-kodean sih? kenapa gak mulai duluan aja? aku kan cewek kok cewek nyerang duluan? kan malu ya, gak papa kita kan suami istri aku paling gak setuju dengan persepsi orang seakan-akan hanya laki-laki yang membutuhkan hubungan panen mangga iya tapi sebagai perempuan terkadang malu untuk meminta lebih dulu karena adanya stigma istri hanya bertugas memberi kepuasan suami balas karen menunduk darren mengangkat wajah karen dengan lembut memaksa agar mata mereka bertemu kamu itu istri aku pasangan hidupku kedudukan kamu itu disamping aku sejajar denganku bukan berada di bawahku kamu punya hak dan kewajiban yang sama seperti aku ucapnya meski pernikahan mereka dilandasi perjodohan tapi sedari awal darren telah bersikap realistis dalam pandangannya pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup untuk itu sejak hari pertama karen menjadi istrinya ia berupaya membangun cinta di hatinya untuk perempuan itu darren juga memiliki prinsip sendiri dalam pernikahannya dalam hal ini pria bergelar profesor ekonomi itu menggunakan prinsip pola perkawinan equal partner yaitu tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah dalam suami istri dimana pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri pasangan saling memenuhi kebutuhan melakukan pekerjaan rumah tangga bersama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang di sisi lain Nadia baru saja tiba di gedung fakultas sastra untuk mengantarkan jurnal yang disuruh darren permisi pak pak bonar adaga tanya Nadia pada salah satu dosen yang berada di ruang dosen pak bonar dosen berkacamata itu mengernyitkan dahi hingga membentuk lipatan kerut iya pak Nadia mengangguk-angguk dosen itu menyapu pandangan ke seluruh ruangan lalu berkata tidak ada dosen yang namanya bonar di fakultas sastra adanya di fakultas hukum kamu salah alamat Nadia lantas ternganga seketika dengan mata terbelalak sudah jauh-jauh datang ke tempat itu tapi pak bonar yang hendak ditemuinya malah berada di fakultas hukum yang gedungnya hanya berada di samping fakultas ekonomi ia pun keluar dari fakultas sastra sambil bersumut-sumut ini apa telingaku yang budek atau pak darren yang pikun ya bumamnya bingung sendiri setelah dari ruangan penelitian darren kini berada perpustakaan untuk mencari buku-buku ilmuwan ekonomi dunia yang menunjang penelitiannya tak disangka, karen malah mengekornya dari belakang perempuan itu berdiri di samping darren seakan ikut mencari buku padahal dia hanya masih ingin berlama-lama dengan suaminya saat darren duduk sambil membawa tumpukan buku ia pun ikut duduk di samping pria itu sambil membawa sebuah buku yang diambilnya asal-asalan mereka duduk bersebelahan di meja yang memiliki sekat untungnya posisi tempat duduk mereka berada di pojok yang mana tak ada satupun orang yang duduk di barisan meja tersebut keadaan perpustakaan itu sendiri tak seramai biasa karen menutupi wajahnya dengan buku bacaan agar bisa menatap puas wajah suaminya dari samping sesekali, kakinya sengaja menyenggol kaki pria itu untuk mengganggunya yang tengah serius membaca apaan sih? jangan kesini cuma buat ngeganggu ketus darren dengan mata yang tetap tertuju ke buku bacaan serius amat sekali-kali lirik aku dong ucap karen bersuara manja darren lalu mengangkat buku bacaan sejajar dengan wajahnya sama seperti yang dilakukan karen keduanya pun saling bertatapan dari balik buku yang menutupi wajah mereka sejenak, darren memerhatikan buku yang dipegang karen ngapain kamu baca buku kayak gitu siang-siang gini hah karen segera melirik ke arah bukunya matanya membeliak seketika saat judul besar buku itu tertulis Kama Sutra yang merupakan kitab percintaan tertua berasal dari India halaman buku yang sedari tadi dibukanya pun menampilkan metode seni panen manga seketika wajah perempuan itu memerah bak kepiting rebus ia terlalu fokus memerhatikan suaminya sampai tidak melirik isi buku yang dipegangnya karena malu ia pun segera menuju rak buku mengganti buku tersebut ketika karen sedang asyik mencari buku bacaan yang cocok untuk dirinya tiba-tiba sebuah tangan yang membawa segelas minuman es boba muncul dari sela-sela buku di hadapannya karen mengernyitkan dahi seraya mengambil beberapa tumpukan buku di depannya untuk melihat seseorang dibalik rak tersebut ternyata pria pemilik tangan yang baru saja memberikan es boba padanya itu adalah Feril si Tao Ming Seka Wei Feril tersenyum semringah sambil berkata ternyata mataku benar-benar jeli walau cuma lihat kamu dari jendela perpustakaan kar nih, es boba buat kamu karen malah buru-buru keluar dari perpustakaan seakan melihat hantu di siang bolong jujur, sebenarnya ia takut jika Daren melihatnya sedang bersama pria lain atau Feril melihatnya sedang bersama dosen mereka tak dihiraukan karen, membuat jiwa kelaki-lakian Feril seakan tergores lihat aja ntar lu pasti bakal gua dapatin tapi setelah itu bakal gua campakin ucap Feril dengan sudut bibir yang terangkat sore hari Nadia, karen, beserta teman-teman mereka lainnya nongkrong di salah satu kafe yang sedang hits di kalangan anak muda Jakarta Selatan acara nongkrong ini disponsori oleh Nadia yang ingin mengenalkan pacar Nadia yang sedari tadi gelisah karena pacarnya tak kunjung datang tiba-tiba berkata, itu dia karen dan kawan-kawan berbalik mata karen sontak berbalik saat melihat pacar Nadia datang bersama Feril sementara Nadia langsung menyambut pacarnya dengan penuh sukacita kenalin semua, ini Farel ucap Nadia sambil menggandeng pacar barunya teman-teman Nadia malah salah fokus dengan kehadiran Feril eh, kok, wajah kalian mirip ini kakak aku sahut Feril merangkul pacar Nadia Nadia pun kaget sama seperti kawan-kawan serius, aku baru tahu juga loh karen tersentak dan hampir tersedak mendengar pengakuan Feril barusan eh, ada karen juga ternyata Feril lalu duduk tepat di hadapan karen maafin aku udah ganggu kamu di perpustakaan tadi ya ucap pria itu eh, gak papa kak justru aku yang minta maaf udah pergi gitu aja tadi aku lupa kalau lagi disuruh dosen karen mendadak salah tingkah eh, kar, kok kamu tiba-tiba jadi gugup gitu jangan-jangan kalian berdua lagi PDKT ya tebak teman-temannya enggak kok enggak tampik karen yang makin tak nyaman Feril hanya tersenyum sambil memandang karen jika diperhatikan baik-baik perempuan dengan rambut sebahu itu cukup menarik dan tak kalah cantik dengan koleksi mantan-mantan pacarnya ia semakin terobsesi untuk menaklukkannya setelah menghabiskan beberapa jam di cafe karen akhirnya kembali ke apartemen ia duduk selonjoran di lantai dengan punggung yang disandarkan pada kaki sofa selang lima menit kemudian Daren turut pulang dan menyapanya dengan hangat eh, udah pulang juga gimana acaranya dengan teman-teman tanya Daren yang duduk di sofa sambil melingkarkan tangannya di leher karen lumayan asyik jawab karen ia menengadahkan kepalanya untuk menatap Daren yang duduk di belakangnya Daren menunduk lalu mencium istrinya mandi bareng yuk kamu bau asem ucapnya kemudian sambil mencubit hidung istrinya enak aja karen langsung memberengut tangan Daren yang masih melingkar di leher karen kini turun dan menuntut membuka sampul buku ponsel karen tiba-tiba membunyikan pesan pemberitahuan grup WA yang dibuat Nadia karen mengambil ponselnya dan terperanjat seketika saat Nadia memasukkan pacarnya dan Feril ke dalam grup kenapa? tanya Daren sambil masih melepaskan sampul buku karen karen terdiam dalam hatinya sedikit bimbang apakah ia harus menceritakan pada Daren bahwa ada pria yang mengejar-ngejarnya di kampus karen, kira-kira di kampus ada yang naksir kamu enggak? tanya karen enggak tahu balas Daren sambil mengangkat bahunya kalau seandainya ada cewek yang naksir sama kamu terus ngejar-ngejar kamu gimana? tanya karen lagi gak apa-apa itu kan hak dia kita gak bisa larang orang untuk memiliki rasa sama kita tinggal dari kita aja membalas rasa itu atau tidak tapi karena aku dah punya kamu maka aku bakal menghindar dan gak respon dia karen terdiam hatinya cukup tenang mendengar jawaban Daren itu artinya apa yang ia lakukan terhadap Feril selama ini sudah tepat yaitu sebisa mungkin menghindari pria itu tengah melamun tiba-tiba karen terhenyak karena Daren menggendongnya ala Tuan Putri ia makin terkejut karena ternyata sampul bukunya lolos begitu saja bukannya membawa ke kamar mandi ia malah membawa perempuannya ke kamar mereka Daren mendudukan karen di atas meja rias dengan cermin besar berbentuk oval setelah membuka semua sampul buku pria itu juga membuka ikatan rambut karen sehingga membuat rambut hitam lurusnya tergerai indah seperti duta sampo punten mau mulai dari mana nih? ucap pria itu dengan suara berbisik yang manjah dengan wajah yang bersemu dan tatapan malu-malu mau karen sedikit mengerutkan bibir sambil meletakkan jari telunjuknya di sana seolah meminta Daren untuk menciumnya terlebih dahulu Daren tersenyum tipis kemudian mulai mencium bibirnya secara perlahan dan seterusnya semakin menuntut tiba-tiba terdengar suara menyerupai gemuruh anak ayam dari dalam sana suara yang disebabkan peningkatan konsentrasi zat di otak penanda adanya rasa lapar itu sontak menghentikan aktivitas mereka pria itu mendongak menatap karen yang hanya menggigit bibirnya ada beberapa detik terasa senyap kalah sepasang suami istri itu saling bertatapan dalam kecanggungan kamu lapar? tanya Daren karen mengangguk pelan dengan ekspresi menahan malu masih bisa tahan enggak? tanya pria itu lagi dengan penuh harap karen menggeleng pelan meski baru saja pulang dari kafe tapi ia tak menyentuh makanan dan hanya menyeruput minuman milkshake wajah Daren menjelek seketika ia menepuk dahinya seraya berkata kenapa enggak bilang dari tadi? gimana mau bilang? kalau tau-tau kamu udah buka sampul buku terus gendong aku bawa kesini ucap karen sambil menautkan kedua jari telunjuknya Daren membuang napas dengan kasar lalu berkata yaudah, makan aja dulu tapi, gak ada yang bisa dimakan kalau gitu pesan go food aja sana ujar pria itu dengan raut masam kenapa nih anak suka banget gantungin orang? bumam Daren sambil menatap adik kecilnya yang tadinya sudah bertekad sekeras pisang tanduk sekarang malah menjadi pisang tunduk tampaknya, mereka kembali gagal panen mangga keesokan harinya Karen menemani Oma Bele ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selama perjalanan ia harus tabah menghadapi ocehan Oma Bele yang sepanjang tol Cikampek untungnya, begitu tiba di rumah sakit Oma Bele tak perlu antri seperti yang lainnya karena memakai jalur VIP pemeriksaan pun tak berlangsung lama karena Oma Bele rutin melakukan kontrol setelah selesai Oma Bele dan Karen yang setia menemaninya keluar dari gedung rumah sakit sambil berjalan ke tempat parkiran mobil kamu udah siapin hadiah untuk ulang tahunnya Daren tanya Oma hah, apa Oma? melihat Karen yang plonga-plongo alias bengong Oma Bele langsung menebak pasti kamu gak tahu kalau 5 hari lagi Daren ulang tahun Karen melebarkan mata dengan masih mempertahankan wajah plonga-plongonya jadi Daren 5 hari lagi ulang tahun sepulang mengantar Oma Karen mulai memikirkan hadiah serta kejutan apa yang cocok ia berikan pada Daren di hari ulang tahunnya nanti ia lalu singgah ke toko birthday cake yang lokasinya searah dengan gedung perkuliahannya di sana ia mencari referensi kue yang akan dipesan di hari ulang tahun suaminya Karen tertarik dengan sebuah cake simple berbentuk love serta berwarna pink soft Bal, aku pesan cake kayak gini untuk 5 hari ke depan pinta Karen sambil menunjuk cake yang ia inginkan baru saja keluar dari toko cake ia malah bertabrakan dengan anak SMP yang memegang segelas coklat dingin sialnya, coklat dingin itu turut menyiram bajunya sehingga mencetak noda yang menyerupai peta pulau Kalimantan sementara, anak SMP itu malah lari tanpa meminta maaf dasar bocah micin sialan Karen berteriak seraya mengeluarkan makiannya seolah kesialan bisa dilipat gandakan baju yang dipakai Karen saat ini berwarna putih sehingga noda itu tentu terlihat jelas padahal ia harus mengikuti mata kuliah yang dibawakan dosen killer dengan penampilan seperti ini apakah ia bisa masuk ke kelas sementara, sangat tidak memungkinkan untuk kembali ke apartemen demi mengganti baju aduh, gimana nih? berdiri di wastafel kampus Karen tampak frustrasi ketika noda di kamejanya sulit dihilangkan apalagi, 10 menit lagi, mata kuliah akan segera dimulai Karen lalu keluar dari toilet dan menghampiri Nadia yang menunggunya gimana bisa keluar enggak? lihat nih gerutu Karen menunjukkan bajunya yang bukan hanya bernoda tapi juga basah aduh kar, aku saranin kamu bolos aja deh soalnya kamu tahu sendiri kan yang ngisi mata kuliah ini pak dosen ribet kita yang masuk kelasnya diwajibkan berpenampilan super rapi pakai kameja putih kayak sales panci kalau lihat penampilan kamu kayak gini ntar bakal dia permalukan tahu jadi gimana nih? masa harus absen? Karen tampak panik secara bersamaan Darren baru saja keluar dari kelas setelah mengisi mata kuliah semester atas Karen Aurelia panggil pria itu Karen terhenyak saat namanya dipanggil makin terkejut karena yang memanggilnya adalah Darren gak salah nih dia manggil aku di tempat umum ikut saya kata pria itu datar dan langsung berbalik eh kamu dipanggil ngapain? bisik Nadia mungkin mau disuruh lagi kali Karen beralasan ya, baguslah ada alasan kamu menghindari mata kuliah pak dosen ribet imbu Nadia menepuk pundak Karen Karen lalu berlari kecil agar bisa mengekor Darren yang lebih dulu berjalan begitu sampai di ruang tempat pria itu melakukan penelitian ia langsung memberikan kameja berwarna putih yang dibawanya sebagai serap untuk baju ganti jika sedang lembur kamu pakai baju aku aja